Ingin memulai bisnis namun bingung tidak punya lahan? Atau sudah punya bisnis tapi tidak bertempat di pinggir jalan? Mau tahu tips usaha meski tanpa lahan pinggir jalan? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustav M. dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Bagi seorang pengusaha atau pedagang retail, soal lokasi usaha itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Karena strategis tidaknya lokasi usaha akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penjualan atau omset usaha. Beberapa video saya pun selalu membahas bahwa lokasi yang strategis menjadi salah satu poin utama dalam memulai sebuah bisnis. Lokasi seperti di pinggir jalan, dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan tempat ramai, adalah beberapa contoh lokasi yang banyak diminati. Namun demikian, memang perlu diakui juga bahwa harga sewa tempat di lokasi-lokasi tersebut tidaklah murah. Lalu, bagaimana caranya agar bisnis Anda bisa meningkat penjualan atau omsetnya meski tidak berada di pinggir jalan? Berikut ini tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan. Tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang pertama ialah Buat Papan Penunjuk Hal paling sederhana yang bisa Anda lakukan pertama kali adalah Membuat Papan Penunjuk Sebuah banner sederhana atau apapun yang bisa memberitahu orang-orang bahwa di dalam gang ada kegiatan usaha yang Anda lakukan. Teknik promosi sederhana ini bisa Anda kreasikan misalkan dengan kata-kata Jangan tengok kiri atau jangan tengok kanan Sehingga malah membuat orang menengok ke arah tersebut. Papan Penunjuk ini selain murah juga bisa bertahan lama Sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lagi setiap bulannya. Tip usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang berikutnya ialah Promosi di tempat ramai Jika bisnis Anda bergerak di bidang makanan atau fashion Sesekali cobalah untuk membuka stand di tempat ramai Sebagai upaya promosi bisnis Anda Coba juga untuk memberikan sampel gratis untuk menarik orang agar mencoba produk Anda Dengan melakukan promosi di tempat ramai Anda memiliki kesempatan untuk mengenalkan bisnis Anda lebih luas lagi Jangan lupa juga untuk memberikan kartu nama sebagai media promosi Jika suatu hari nanti calon konsumen Anda membutuhkan produk atau jasa yang Anda tawarkan Misalkan saja Anda menjual produk fashion seperti kerudung, gamis, kopiah, sarung, baju koko, dan lain-lain Maka Anda bisa berpromosi di mana terdapat pengajian Karena yang datang untuk pengajian pastilah sesuai dengan target market untuk produk Anda Contoh lain seperti Anda menjual produk makanan Anda bisa membuka stand atau menggelar lapak di alun-alun, di acara cari free day, atau di event kuliner Bagikan sampel makanan Anda seperti yang sudah saya sebutkan tadi Jangan lupa juga ikuti event-event di kota Anda maupun sekitarnya Yang memang sesuai dengan target market produk Anda Sehingga bisnis Anda akan menjangkau konsumen yang lebih banyak lagi Tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang berikutnya ialah Optimalkan media online Tidak bisa dipungkiri bahwa internet jadi media promosi yang bisa dikatakan paling efektif sekarang ini Dengan jangkauan yang sangat luas dan bisa menarget konsumen yang sesuai dengan target market bisnis Anda Anda bisa berpromosi di media sosial dengan gratis maupun berbayar Tinggal sesuaikan saja dengan anggaran promosi yang Anda miliki Selain media sosial, Anda pun bisa membuat sebuah website untuk bisnis Anda Biaya pembuatan website tentu jauh lebih murah daripada menyewa sebuah toko di pinggir jalan Selain itu, website pun akan membuat bisnis Anda lebih profesional dan meyakinkan Jika itu semua belum cukup, Anda bisa gunakan saluran promosi seperti Youtube atau TikTok yang sekarang ini sedang booming Tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang berikutnya ialah Buat inovasi produk Membuat inovasi dari suatu produk yang sudah dikenal masyarakat akan menjadi nilai tambah di mata konsumen Inovasi produk bisa berupa rasa yang baru, topping baru, model baru, warna yang berbeda dari yang biasa Anda produksi, kemasan baru, dan lain-lain Inovasi memang jadi suatu keharusan dalam bisnis Jika bisnis Anda berhenti berinovasi, maka di saat itulah bisnis Anda akan berhenti bertumbuh, bahkan bisa jadi gulung tikar digilas oleh kompetitor Lihatlah bagaimana kecepatan inovasi-inovasi produk baru di kategori smartphone Betapa cepatnya keluar smartphone model terbaru dengan terobosan-terobosan yang berbeda di setiap launchingnya Tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang berikutnya ialah Gunakan strategi harga Memberikan promo, diskon hari besar nasional, atau hal lain yang bisa menarik pelanggan juga perlu Anda coba Ini bertujuan untuk memancing orang agar membeli produk atau mencoba jasa Anda Namun, jangan sekali-kali Anda terjebak dalam perang harga dengan kompetitor Teknik banting harga memang akan menarik lonjakan konsumen untuk bisnis Anda Namun, berapa lama kira-kira bisnis yang dijalankan dengan slow motong profit tersebut akan bertahan? Belum lagi, ada biaya-biaya operasional yang tidak terduga Yang setiap bulannya bisa saja bertambah Berikanlah harga yang wajar Dan pelayanan yang baik dengan selalu menjaga kualitas produk atau layanan Anda Tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang berikutnya ialah Berikan pelayanan yang memuaskan Pelayanan optimal akan memberikan kesan yang baik bagi konsumen Anda Kesan positif ini akan menjadi promosi paling efektif Karena satu orang pelanggan yang puas Biasanya akan merekomendasikan produk atau jasa yang sudah dia coba ke orang terdekatnya Teknik promosi getok tular ini Atau yang biasa disebut promosi dari mulut ke mulut Akan berdampak signifikan terhadap bisnis Anda Maka dari itu, memberikan pelayanan yang optimal Akan jadi nilai tambah yang sangat baik bagi bisnis Anda Mengenai pelayanan kepada konsumen ini Silahkan tonton video saya yang sebelumnya Yang berjudul Cara Sederhana Melayani Konsumen Dengan Baik Lokasi usaha itu bukan satu-satunya sarana untuk mencapai sukses sebuah usaha Kalaupun lokasi kita tidak strategis Jangan lantas pesimis Terus berupaya dan berikhtiar Serta jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Anda bisa menonton video saya yang berjudul Tips menghadapi persaingan bisnis Yang membahas tentang teknik marketing 5P dari Laksita Utama Suhud 5P Marketing yaitu Product, Price, Promotion, Place, dan People Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa place atau tempat hanya satu elemen dalam marketing Itulah tips usaha bagi yang terkendala lahan pinggir jalan yang perlu Anda ketahui Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wabasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis Dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com Slash fanpage belajar berbisnis Dan silahkan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya silahkan klik channel youtube belajar berbisnis ini Dan disini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload Silahkan klik di videos Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel youtube belajar berbisnis ini Ini adalah video paling sederhana versi on the spot Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton